Paus kepala busur punya mulut yang lebar dan gak mempunyai sirip punggung. Hai kids, di dunia ini memiliki beragam hewan, tapi hewan apa aja yang paling terbesar di dunia ya? Salah satu hewan ini yaitu paus. Ada beragam paus terbesar di dunia lho. Yuk kita cari tahu ada paus apa saja. Paus biru. Jenis paus ini memiliki ukuran dengan panjang mencapai 100 kaki atau 30,5 meter, serta berat tubuh 100 hingga 500 ton. Karena itu paus ini merupakan paus terbesar di dunia. Paus sirip. Spesies paus terbesar kedua di dunia yaitu paus sirip, dengan panjang mencapai 27 meter dengan berat hingga 150 ton. Selain berukuran besar, ada keunikan pada penampilannya, yaitu bagian kiri rahang bawah paus berwarna hitam, sementara sisi kanannya putih. Paus sperma memiliki kepala berbentuk kotak dengan panjang 20 meter dan berat mencapai 56 ton. Spesies paus yang satu ini bisa hidup di banyak lingkungan secara berkelompok. Mereka akan menggunakan sonar yang gelombangnya memantul ke benda-benda di dalam air untuk memburu mangsa. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Paus kepala busur. Paus kepala busur punya mulut yang lebar dan gak mempunyai sirip punggung. Panjangnya mencapai 18 meter dan berat hingga 100 ton. Keunikan paus ini terdapat pada bagian mulutnya dan memiliki julukan sebagai paus dengan mulut terbesar di dunia. Rike whale. Paus ini memiliki ukuran panjang 15 meter dengan berat 70 ton. Keunikan paus ini memiliki lubang sembur berbentuk V dan kulit yang berwarna sangat gelap. Saat ini, Rike whale menjadi salah satu paus yang terancam punah karena jumlahnya yang hanya tersisa sekitar 400 ekor saja. Paus bungkuk. Paus bungkuk memiliki panjang mencapai 19 meter dengan berat 40 ton. Paus ini terkenal menjadi salah satu paus paling akrobatik karena sering melompat keluar dari air dan masuk kembali ke air sambil melengkungkan badannya sehingga mendapat sebutan paus bungkuk. Paus pembunuh atau orka whale. Orka atau paus pembunuh terkenal sebagai paus free willy. Mamalia ini merupakan bagian dari jenis paus bergigi dan merupakan anggota terbesar dari keluarga lumba-lumba. Paus pilot. Jenis paus ini terbagi menjadi dua yaitu jimelas dan jimakroricus. Jimelas merupakan paus pilot dengan sirip yang panjang sedangkan yang satunya merupakan paus pilot dengan sirip yang pendek. Paus narwhal. Narwhal merupakan paus bergigi berukuran sedang yang hidup sepanjang tahun di Kutub Utara. Paus jantan dibedakan dengan karakteristik taring panjang lurus di area rahang yang membentang dari rahang atas kiri mereka. Paus beluga. Beluga atau paus putih hidup di Antartika. Memiliki kulit putih, sirip belakang minim, ukuran tubuh kecil dengan dahi besar dan berkepala bulat. Paus tika atau short-term right veil. Jenis paus ini memiliki kulit berwarna abu-abu, sangat gelap atau hitam, terkadang dengan beberapa bercak putih pada perut. Paus ini memiliki tubuh tipis, mampu mencapai panjang hingga 60 kaki atau 18 meter dan berat tubuh hingga 100 ton. Paus C Paus ini bisa tumbuh hingga sepanjang 20 meter dan berat 20 ton. Selain itu, paus ini unik karena kecepatannya. Mereka merupakan salah satu paus tercepat karena bisa mencapai kecepatan 48 km per jam. Paus abu-abu Paus abu-abu memiliki ukuran tubuh dengan panjang sekitar 16 meter dan berat hingga mencapai 36 ton dan mampu hidup selama 50 hingga 60 tahun lho. Nah itulah beberapa paus terbesar di dunia berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Bye bye! selamat menikmati